Berarti itu hulus Terus Saya yang orang tua, saya yang keluarga Saya yang orang tua, saya yang keluarga Saya yang orang tua, saya yang keluarga Saya yang sama seperti dia mau pelakuan orang tua saya Oke Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Taribunstv Kembali lagi bersama kami di channel Taribunstv Oke baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru Dan juga kabar berita artis terupdate untuk anda hari ini Akhirnya Uyakuya berhasil menghipnotis Randy kejarnet Bongkar semua kebohongan Randy JJ Govinda ngamuk ke Randy kejarnet Benarkah? Ceklah fakta selengkapnya Tontonlah video ini hingga selesai Agar anda tak gagal paham Namun seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu Bila anda suka dengan videonya Jangan lupa untuk memberikan like Dan tuliskanlah komentar anda di bawah ini Belakangan ini tersiar kabar Uyakuya berhasil mengungkapkan fakta Perselingkuhan Sahna Sadikah dengan Randy kejarnet Lewat teknik hipnotis Kabar Uyakuya membongkar perselingkuhan Sahna Sadikah dengan Randy kejarnet Lewat teknik hipnotis ini disebarkan oleh kanal youtube Target Artis Pada Rabu 28 Juni 2023 kemarin Lady Nayawan minta maaf ke JJ Uyakuya berhasil membongkar kebohongan Sahna dan Randy JJ Govinda ngamuk kepada Randy kejarnet Bunyi narasi yang disertakan Akan tetapi Benarkah Uyakuya berhasil membongkar perselingkuhan Randy kejarnet dan Sahna Sadikah Pasca Randy kejarnet dihipnotis oleh Uyakuya Beginilah fakta yang sebenarnya Berdasarkan penelusuran tim mata-mata.com pada Kamis 29 Juni 2023 Tidak ada jejak digital maupun riwayat Uyakuya menghipnotis Randy kejarnet Dalam rangka mengungkapkan perselingkuhannya dengan Sahna Sadikah Uyakuya diketahui pernah menghipnotis Sahna Sadikah Dalam acara Pagi-Pagi Pasti Happy Yang tayang di TransTV pada 12 Oktober 2017 silam Kendati demikian Sahna Sadikah hanya membicarakan masalah rumah tangganya dengan JJ Govinda Alih-alih mengungkapkan perselingkuhannya dengan Randy kejarnet Selepas disimak sampai selesai Video berdurasi 3 menit 40 detik itu mengandung narasi yang tidak relevan dengan klaim judul konten video tersebut Alih-alih mengungkapkan aksi Uyakuya menghipnotis Randy kejarnet Narator malah menyinggung Lady Nayawan Yang warawiri ke sejumlah podcast membongkar perselingkuhan Sahna Sadikah dengan sang suaminya Foto Sahna Sadikah dan Uyakuya dan juga Randy kejarnet Dalam bagian thumbnail merupakan editan semata Untuk kepentingan mendukung klaim judul dan mendukung trafik Jadi kesimpulannya Dengan demikian narasi yang mengklaim Randy kejarnet dihipnotis oleh Uyakuya Membongkar perselingkuhannya dengan Sahna Sadikah Pasca dihipnotis oleh Uyakuya adalah keliru alias hoat Konten video yang diunggah oleh kanal youtube target artis tersebut Masuk ke dalam konten false connection alias koneksi yang salah Baru-baru ini juga beredar sebuah berita Jangan main-main, Randy kejarnet dilabrak keluarga JJ Govinda Suami Lady Nayawan menyesal, minta maaf Lu jangan main-main, Randy kejarnet Dapat peringatan dari keluarga JJ Govinda, suami Sahna Sebelum kasus perselingkuhan Randy kejarnet dengan Sahna viral seperti sekarang Ternyata keluarga JJ Govinda pernah melabrak Randy kejarnet Suami Lady Nayawan itu dilabrak oleh keluarga JJ saat berada di lokasi syuting Namun sayang, meski telah diketahui keluarga hubungan terlarang Sahna dan Randy Masih terus berlanjut Hal itu pun membuat istri Randy kejarnet, Lady Nayawan tak tahan lagi Dan membongkar perselingkuhan tersebut Semua bukti chat mesra Sahna dan Randy kejarnet pun juga telah dibongkar oleh Lady Nayawan Meski begitu, Sahna dan Randy kejarnet tampak tak mau ambil pusing Keduanya pun bungkam seolah tak terjadi apa-apa Dalam obrolannya dengan Maya Estianti Lady Nayawan menyebut jika perselingkuhan Sahna sudah diketahui oleh pihak keluarga istri Richie Ismail alias JJ Govinda itu Pasalnya, pada Januari 2023, kakak Ipar Sahna sedikah pernah mendatangi lokasi syuting Randy kejarnet Pasalnya, pada Januari 2023, kakak Ipar Sahna pernah mendatangi lokasi syuting Randy Bahkan keluarga yang perempuannya juga udah tahu kok Ungkap Lady Nayawan yang dikutip dari Youtube Maya Al-Eldul TV Ibu tiga anak tersebut menyebut Ipar Sahna datang ke lokasi syuting untuk memperingatkan Randy kejarnet Tanpa menyebut nama, Lady menyinggung kakak Ipar Sahna meminta agar Randy tak main-main dengan adik Raffi Ahmad tersebut Namun banyak yang menduga jika sosok kakak Ipar yang dimaksud adalah suami Nisa Ahmad, Andika Rosadi Dari pihak Iparnya, waktu ketahuan selingkuh yang Januari Udah pernah ngedatengin lokasi syuting suamiku Nanyain, lu main-main ya sama ini, Sahna, gini-gini, jadi tahu Iparnya itu Jadi kalau dibilang gak ada yang tahu, semuanya kayaknya udah tahu, beber Lady Nayawan Lady Nayawan lantas mengaku Randy dan Sahna sama-sama tak mengakui perselingkuhan Ia menduga baik Randy dan Sahna sama-sama belum siap untuk mengakhiri rumah tangga mereka masing-masing Tapi mereka belum berani mungkin untuk melepas gitu ya Satu harus ngelepas suaminya, JJ Govinda Satu ngelepas istrinya, Lady Nayawan Duga Lady Nayawan Kini selang waktu berlaru akhirnya, Randy buka suara dan meminta maaf kepada Lady Nayawan Baru-baru ini juga beredar sebuah video Diduga mirip Sahna Sadikah dan Randy Kejanet Warganet banyak yang bilang cuma editan Media sosial Twitter sempat dihebohkan oleh unggahan diduga video Sahna Sadikah dan Randy Kejanet Yang sedang dilanda isu dugaan perselingkuhan Video berdurasi 8 detik itu seolah memperlihatkan Sahna Sadikah dan Randy Kejanet di sebuah kamar Sosok pria dalam video itu memiliki paras wajah dan potongan rambut khas mirip Randy Kejanet Sementara sosok wanita dibuat mirip Sahna Sadikah Meskipun sempat diragukan kemiripannya oleh warganet Bahkan banyak yang meyakini video itu hanyalah sebuah editan Video diduga mirip Sahna Sadikah itu juga sempat diberi narasi Yang menyebut perselingkuhan adik Raffi Ahmad dan Randy Kejanet sedang ramai Pertama kali video ini diketahui muncul melalui akun Twitter pada selasa 27 Juni 2023 Terima kasih telah menonton!